Intro Meski disekat pengendara tetap berusaha masuk ke Jakarta Kerumunan dibubarkan paksa dengan serangan water cannon Gara-gara menerobos lampu merah ambulans yang membawa pasien COVID-19 tabrak minibus Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan beragam informasi Di antaranya mahasiswa ujuk rasa di kota Makassar memprotes masuk ke puluhan tenaga kerja asing asal Cina Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Inis Malam Selengkapnya Sejumlah mahasiswa ujuk rasa di kota Makassar, Sulawesi Selatan Sambil membakar ban, mereka protes masuk ke puluhan tenaga kerja asing asal Cina ke Sulawesi Selatan Sambil membentangkan sepanduk dan membakar ban bekas di tengah jalan Puluhan mahasiswa dari aliansi koalisi aktivis mahasiswa Sulsel Ujuk rasa di pertigaan jalan Andi Pangeran Petarani ala Ludin di kota Makassar, Sulawesi Selatan Mereka protes kedatangan puluhan tenaga kerja asing Cina Hendak bekerja di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan Pemerintah dituntut konsisten menangani ledakan kasus COVID-19 di tanah air Itu menuntut konsistensi pemerintah dalam penanganan COVID-19 Jadi pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat yang dititik barat dan kepada masyarakat Yang dimana itu sangat menumpulkan ekonomi Warga negara asing yang datang dari luar itu senantiasa tidak memperlihatkan bagaimana konsistensi pemerintah untuk penanganan COVID-19 Di sisi lain, kedatangan puluhan TKA asal Cina dianggap telah memenuhi syarat keimigrasian Mereka telah melalui prosedur kedatangan orang dari luar negeri Yang di negatif COVID-19 melalui karantina selama lima hari Mereka tiba di Bandara Asadu di Makassar Kemudian mereka akan dibawa ke PT. Huwadi PT. Huwadi ini adalah salah satu perusahaan strategis nasional Yang berdasarkan pre-pres keputusan bawa presiden tahun 2016 Bahwa ini adalah perusahaan yang memang terkait dengan hajat orang banyak Akhir pekan kemarin, 20 tenaga kerja asing asal Cina tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan 20 TKA tersebut akan bekerja di PT. Huwadi Nickel Alloy Indonesia Di Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan Sebuah truk menabrak pengendara motor di pintu keluar tol Ciledug Truk juga menabrak tiang listrik dan pembatas jalan Kecelakaan berawal ketika truk melaju dengan kecepatan tinggi saat keluar dari gerbang tol Namun akibat remblong, supir tidak bisa mengendalikan truk sehingga menabrak pengendara motor Kemudian tiang listrik dan pembatas jalan Supir truk hampir diamuk masa karena kecelakaan ini Pengendara motor alami luka ringan meski motornya rusak parah Sementara itu pemirsa akibat mengantuk pengendara motor menabrak pembatas jalan hingga tewas di Kebayoran Lama Jakarta Kecelakaan motor juga terjadi di Slipi Pengendara motor tewas di tempat usai bertabrakan dengan bus Seorang pengendara motor tewas usai menabrak pembatas jalan dan pohon di Jalan Tentara Pelajar Kebayoran Lama Jakarta Diduga kecelakaan tunggal ini berawal saat korban menabrak pembatas jalan lalu menghantam pohon Korban yang merupakan warga petojo selatan gambir tewas di lokasi kejadian Jenasa dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk otopsi Kecelakaan juga terjadi di Jalan Esparman, Slipi, Jakarta Pengendara motor bertabrakan dengan bus hingga helmnya hancur Jasad warga jadi bundor tanah abang ini dibawa ke rumah sakit umum daerah Tangerang untuk otopsi Sementara motor korban dibawa ke satu wil lantas Jakbar Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan Kecelakaan yang melibatkan satu motor dan dua dump truck terjadi di Jalan Raya Sidoarjo, Jawa Timur Akibatnya pengemudi motor meninggal dunia di lokasi Petugas dibantu warga berhasil mengevakuasi seorang pengemudi truk yang terjepit Truk ini bertabrakan dengan truk lain dan sebuah sepeda motor di Jalan Raya Sidoarjo, Jawa Timur Akibat kesalahan ini, satu pengemudi motor tewas ketika di lokasi Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Sidoarjo Semula kendaraan sepeda motor dan dua truck yang bermuatan pasir dari arah selatan Nah, depannya karena ada putar balik, ada wing box nyebrang yang tidak diketahui nokolnya Hampir selesai menyebrang untuk sepeda motor yang di depan ini mengerim, mengurangi kecepatan Nah, kendaraan dua truck yang memuatan pasir berusaha untuk mengerim, mengurangi kecepatan Tapi tidak nutup, tidak tutup untuk setan sehingga dibati ke kiri Terjadilah lakang lantas dengan sepeda motor Ketiga bangkai kendaraan diamankan di pos polisi setempat Sementara pengemudi dam truck yang selamat diperiksa di makul lantas foresta Sidoarjo Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bambang Pramono, Anyus melaporkan Pemirsa gara-gara menerobos lampu merah Ambulans yang sedang membawa pasien COVID-19 menabrak minibus di perempat jalan dokter Sutomo Di Penogoro, Surabaya, Jawa Timur Kecelakaan terekam kamera pengawas lalu lintas Inilah video viral detik-detik kecelakaan yang melibatkan ambulan dan mobil minibus Disimpang perempatan lambu merah jalan dokter Sutomo di Penogoro, Surabaya, Jumat malam Mobil minibus melaju kencang karena saat itu lampu lalu lintas sudah berwarna hijau Naas, pada waktu bersamaan, tiba-tiba muncul ambulan pembawa pasien COVID-19 dengan kecepatan tinggi Ambulan terus melaju hingga menabrak mobil minibus dari arah samping Kerasnya benturan membuat ambulan melintang di tengah jalan Dua pemotor yang menguntit ambulan juga terlibat kecelakaan beruntun Seorang pengendara motor terluka Jadi betul, jadi melak-gelak di jalan di Penogoro, Jalan Dokter Sutomo Tepatnya di Timbatbat, sekitar jam 23.00 Pada saat itu ambulan dari arah selatan ke utara Kemudian ada kendaraan CLP melaju perjalanan dari arah timur ke barang Tidak ada korban meninggal pada kecelakaan ini Semua pihak telah menyelesaikan peristiwa ini secara kekeluargaan Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, ANYUS melaporkan Kerumunan massa dibubarkan dengan menyemprotkan air menggunakan watercannon ANYUS malam, agar segera kembali Terima kasih telah menonton!